Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi, apa kabar? Tentunya teman-teman semua hebat, luar biasa Senang sekali hari ini saya bisa menyapa teman-teman semua kembali Di channel Tina Yu Masak Yu Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk membuat sesuatu yang pasti anak-anak suka Dan biasanya gak cuma anak-anak tapi juga orang dewasa banyak yang suka dengan makanan ini Apa itu? Saya akan membuat pusaro yaitu puding busa oreo Pasti udah kebayang ya, pasti enak banget Nah bahan-bahan apa saja yang akan saya pergunakan Serta alat-alat apa saja yang akan dipakai untuk mengolah puding busa oreo ini, ini dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya baik teman-teman, untuk yang pertama saya akan membuat pudingnya dulu Yaitu puding oreo Jadi tadi sudah dijelaskan ya bahan-bahannya apa saja Nah puding oreo itu saya akan gunakan semua berikut krimnya Dan saya akan mencacahnya atau menghancurkannya dengan menggunakan si mungil turbo chop bar Ini saya potongin dulu Ini saya butuh waktu 2 kali Karena ini penuh, jadi saya nanti 2 kali memproses menghancurkan Oke, dihancurkan semuanya Lihat ya, hanya dengan 15 kali tarikan, dia sudah akan hancur semuanya Sip, keren kan? Nah, ini Kemudian, oh iya ini saya masukkan dulu ke sini Nih, susunya saya masukkan Kemudian ini agar-agar dan gulanya Agar-agarnya pakai yang plain tadi Ini juga saya akan masukkan Dan ini juga akan langsung saya masukkan Jadi semuanya campur Bikin puding itu memang enak banget Gampang banget Ya, tinggal kita nanti mau memvariasikannya dengan apa Jadi patokan dasar puding itu sudah jelas Satu saset Apa namanya, agar-agar yang plain Itu airnya kurang lebih antara 800 sampai 900 Oke, tinggal dicemplung-cemplung semua Sambil agak diaduk Nah, supaya menimbulkan rasa yang lebih gurih Saya biasanya kasih garam Garamnya sedikit saja Supaya agak gurih Dan saya kasih vanila sedikit Eh, ini kompornya belum nyalain Tak kirain tadi udah nyalain loh, belum ya Saya kasih vanila sedikit Biar harum Nah, ini kita menggunakan saucepan dari T-Chef series Tupperware Dan seperti kita ketahui bahwa Saucepan dari T-Chef series ini adalah pengantar panas yang sangat baik Jadi nanti pasti akan rata masaknya kemudian cepat Dan pada saat misalnya proses pemasaknya sudah selesai Dia akan menyimpan panas yang cukup lama Jadi sangat pas sekali kalau misalnya kita mau bikin nasi liwat Atau misalnya kita mau bikin Apa namanya, urap yang sayurannya nggak harus direbus Kita bisa langsung disini Maksudnya kita menyimpan disini nggak pakai air Jadi merebus tanpa air Sayuran-sayuran merebus tanpa air Itu bisa dengan menggunakan saucepan Nah, oke teman-teman ini nggak usah diaduk-aduk terus Dibiarin aja nanti sekali-sekali diaduk Nah, sambil menunggu saya akan mengocok putih telurnya Dengan menggunakan Speedy Chef Mixer pintar tanpa listrik Ya, ini telurnya saya pakai dua Putihnya aja Nah, oke Jadi bikin puding ini Gampang banget Dan cepet Apalagi ini mengocok putih telurnya pakai Speedy Chef Teman-teman nanti bisa lihat Biasanya Kalau orang-orang atau saya dulu pada waktu menggunakan mixer Kalau mau bikin putih telur itu bisa membutuhkan waktu Paling sedikit, paling sebentar itu 5 menit Dengan kecepatan turbo Tapi dengan menggunakan Speedy Chef Lihat ya Berapa lama, berapa waktu yang dibutuhkan Untuk membuat putih telur ini menjadi buku Saya cuci tangan dulu ya Oke, teman-teman ini putih telurnya sudah siap saya kocok Tadi saya kasih garam sedikit ya Supaya nggak, apa namanya Campuran nanti ada gurihnya lagi Oke, kita hitung Berapa lama putih telur ini akan menjadi kaku Tadi, kalau pakai mixer itu membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit Tapi kalau ini, coba kita hitung sama-sama ya Pakai 1 menit nggak 1, 2, 3 Ada yang hitung nggak? Ya, nggak sampai 1 menit Hasilnya sudah seperti ini Ya kan, tadi saya hitung sekitar 20 detik Ya, 20 detik Sudah kaku Nah, ini kita diamkan Balik lagi ke pudingnya Jadi, tidak harus dikocok-kocok terus Kalau saya sih ya, nggak harus dikocok terus Kecuali kalau misalnya teman-teman pakai santan Mungkin perlu agak sedikit sering mengocok Kalau ini, yang penting nanti pada saat sudah matang Jangan sampai, apa ya Gelubuk-gelubuk sampai mendidih banget Nah, itu yang akan membuat adonannya menjadi pecah Susunya menjadi pecah Oke Oh ya, susu ini tadi saya menggunakan susu full cream ya Tapi, kalau teman-teman misalnya mau pakai susu yang biasa Yang non-fat atau low-fat itu juga boleh Oke, kita tunggu beberapa saat Sampai nanti sudah agak mendidih Mendidihnya dikit aja Oke, teman-teman Ini sudah mulai agak Agak gelembung-gelembung Itu artinya sudah matang Jadi, tadi yang saya katakan Tidak harus menunggu sampai Berkejolak Apa namanya Adonannya Nah, ini sudah Kita akan langsung Satukan dengan Putih telurnya Busanya Saya akan masukkan ke sini Campur Sebagian saya campur dulu ke sini Tidak usah takut Nanti misalnya Aduh, nanti plastiknya meleleh Wadahnya meleleh Tidak akan meleleh Oke, saya akan campurkan separuhnya Saya masukkan ke sini Jadi, nanti puding ini Rasanya jadi kayak Busak-busak gitu deh Jadi kayak smoothies Enak banget Kita aduk lagi Untuk meratakan Nanti kita akan Satukan lagi di saucepan-nya Untuk Supaya lebih nyatu lagi Dengan yang ada di saucepan Oke Kalau udah ini Kita akan katakan dengan menggunakan spatula Yang pinggir-pinggirnya Boleh diaduk sebentar Dengan menggunakan spatula Terlapkah Supaya Saya keaduk Yap Oke, es krim Nah, ini Kalau sudah seperti ini Kita akan masukkan dulu Ke saucepan-nya Untuk diaduk lagi Bersihkan ya Sayang Kita aduk Supaya rata Nah, kalau sudah tercampur rata Kita masukkan deh Ke cetakan puding jello Dari Tupperware Ini sudah kental ya Karena tadi busanya tadi Oke, teman-teman Ini sudah saya tuangkan Di jello tupperware Nah, ini saya Biar rata Nah, ini harus kita diamkan dulu Beberapa saat Supaya dingin Supaya penyajiannya Lebih menarik Kemudian juga Makannya lebih enak Saya mau Menyertakan Puding ini Dengan flak Nah, saya mau bikin Flaknya Flak campuran Susu dan buah Ya, yaitu Flak fruit cocktail Oke, ini saya diamkan dulu Oke, ini saya diamkan dulu Teman-teman Sekarang saatnya membuat flak Flaknya Saya masukkan Susunya ke sini Nah, kalau untuk flak Saya tidak pakai yang full cream Ya, pakai yang biasa saja Kemudian Gulanya kita masukkan Dan saya Menggunakan Kustart Kustart ini Peganti Maizena Tapi kalau pakai kustart ini Saya sudah tidak usah pakai Kuning telur Nah, ini juga langsung Dimasuk-masuk Enak Bikin flak itu juga sama Tinggal plung-plung-plung Gitu kan Gampang Apalagi saya memasak flak ini Menggunakan Junior saucepan Adiknya saucepan Yang tadi saya pakai Untuk membuat puding Ya, jadi ukurannya Lebih kecil Nah, enaknya pakai saucepan T-shape series ini Seperti yang sudah saya sampaikan Di video-video saya sebelumnya Produk ini Ergo Care Jadi, kita kalau pegang Misalnya ini sudah Yang makin panas Kita tidak harus yang Pakai cempol Atau pakai lap Karena ini ada batas Panasnya atau thumb stop Dan pegangannya juga Disambung dengan Menggunakan sistem revet Jadi, tidak akan Gampang lepas Tidak akan gampang Oblek-blek Jadi, dia akan kokoh Sampai Waktu yang memisahkan Teman-teman Teman-teman Menggunakan saucepan T-shape series ini Memang cepat banget ya Nah, ini sudah terbukti Beberapa menit saja Flanya sudah jadi Dan ini kita matikan Kita tunggu beberapa saat Sampai dingin Nanti flanya mau saya campur Dengan Fruit cocktail Supaya Nanti pada saat penyajian Dengan pudingnya Itu akan terasa Lebih segar Tidak enek Tidak terlalu enek Karena susunya kan banyak banget Oke, kita tunggu Beberapa saat sampai Ini flanya sudah dingin Dan kebetulan Pudingnya juga sudah dingin Jadi, saya mau campurkan Sekarang flanya dengan Fruit cocktail yang Saya beli di toko Ya Pada dasarnya Fruit cocktail Teman-teman bisa Buat sendiri juga Cuma kalau saya Biar praktis Saya pakai ini saja Nah, ini juga Opsional Artinya Boleh diambil Buahnya saja Atau juga boleh Diambil sekalian Apa Kuahnya ya Ini saya ambil Buahnya saja Karena Flanya sudah Lumayan Encer Nah, ini sudah Saya campur Berikutnya Saya akan Membuka Atau menuangkan Pudingnya Di wadah yang cantik Ini Nah, ini enak Banget ya Teman-teman Kalau kita punya Cetakan gel O dari Tupperware ini Tadi teman-teman Lihat Saya tidak perlu Membasahi Wadahnya dengan air Kenapa? Karena mengeluarkannya Sangat mudah Jadi mengeluarkannya Seperti ini Kita cukup Buka Alasnya Nanti dia akan Turun sendiri Dah Tuh Karena kebetulan Tingginya tadi Agak pendek ya Sudah turun sendiri Langsung Jadi deh Ini dia Puding Ureo Kemudian kita Tuang Flanya Di sini Di tengahnya Jadi deh Kolam Flak Di tengah Nah Biar tampilannya Tambah cantik Saya mau kasih Garnis Strawberry Gimana ya Di sini ya Oke teman-teman Ini dia Pusaro Puding Busa Oreo Buatan saya Berikut Flak Fruit Cocktailnya Yang mudah-mudahan Ini bisa menjadi Inspirasi Untuk teman-teman Semua Agar bisa Membuat puding Yang berbeda Dari setiap Puding Yang biasa Teman-teman Buat Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Menonton Video saya Jangan lupa Saya selalu Menunggu like Serta komennya Dan untuk Teman-teman Yang merasa Bahwa video saya Ini bermanfaat Silahkan di share Untuk siapa saja Dan jangan lupa Yang belum Subscribe Silahkan subscribe Supaya saya Semakin semangat Untuk membuat Video masakan Yang mudah-mudahan Bisa membawa manfaat Satu lagi Jangan lupa Nyalakan tanda loncengnya Supaya teman-teman Selalu mendapatkan Notifikasi Dari setiap Video yang saya buat Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dadah Sampai jumpa lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi